Intro Halo Nagama, selamat datang di channel anime OP Yus, manga One Piece chapter 1087 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece Ya bagaimana tidak, bocoran manga One Piece chapter 1087 yang dikatakan oleh salah satu editor One Piece Bahwa akan terjadi pertempuran antara para penyandang Namadi Dimana pertempuran ini akan membuat dunia One Piece semakin memanas Yap, tentu saja hal ini karena Will of D sendiri Kemungkinan besar akan menjadi salah satu inti cerita dari arts terakhir cerita One Piece Nah, apabila kita perhatikan lagi Memang saat ini pihak-pihak tertentu sudah memulai pergerakan besar mereka Demi mencapai tujuan dan kepentingannya Contohnya saja seperti yang dilakukan oleh salah satu sangkaiser lautan Marshal di Titz Ya, setelah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut hati Kita bisa melihat sendiri kapal bajak laut Kurohige telah sampai di dekat perairan pulau Egghead Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di video sebelumnya Bahwa tidak menutup kemungkinan Kelompok bajak laut Kurohige pun Akan terlibat dalam konflik yang terjadi di pulau Egghead Namun sampai disini satu hal yang harus kita garisbawahi adalah Trafagarlau dan Beppo yang berhasil selamat dan melarikan diri dari kelompok bajak laut Kurohige Tentu saja ini menjadi sebuah harapan kecil bagi kelompok bajak laut hati Untuk membalaskan dendamnya kepada Kurohige Artinya tidak menutup kemungkinan Trafagarlau akan terlibat dalam pertempuran penyandang Namadi Seperti yang dikatakan oleh salah satu editor One Piece Lalu kemudian di sisi lain Jika kita berbicara mengenai balas dendam Memang tidak akan pernah ada habisnya Dan hal itu pun yang saat ini sedang dialami oleh sang kaisar lautan Aka Gamino Seng Untuk membalaskan dendamnya kepada Kurohige Dan apa yang dilakukan oleh Bartolomeo Terhadap bendera bajak laut rambut merah Perlu diingat pada manga One Piece chapter 1054 Seng benar-benar terlihat serius untuk menyelesaikan masalahnya dengan Bartolomeo Yang telah membakar bendera bajak lautnya Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali Dalam cerita One Piece Bendera adalah sebuah simbol harga diri dari sebuah organisasi atau kelompok Artinya siapapun orang yang telah membakar bendera tersebut Maka ini menjadi sebuah tanda Bahwa orang itu telah menentang kelompok tersebut Di sisi lain, momen Seng menanyakan kepada Hanggo tentang pergerakan kelompok bajak laut Kurohige Juga menjadi sebuah indikasi Jika pergerakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah Setelah mendapatkan dua salinan rotponeklip Adalah memburu keberadaan kelompok bajak laut Kurohige Artinya ada kemungkinan besar Aka Gamino Seng dan kelompok bajak lautnya Akan segera terlibat dalam konflik yang sedang terjadi di pulau Egghead Jelas konflik yang terjadi di pulau Egghead Bukanlah sebuah konflik biasa Karena tidak menutup kemungkinan Apa yang sedang terjadi di pulau Egghead Ibarat sebuah umpan yang sangat matang Untuk memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu Untuk memanfaatkan situasi ini Demi mencapai tujuan dan kepentingan dari kelompok mereka masing-masing Nah, sampai disini Yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah Kemana kah pergerakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah Apakah Kak Gamino Seng benar-benar akan menghabisi Bartolomeo Atau justru ada sebuah rencana lain Yang akan menjadi sebuah kejutan di chapter 1087 ke depannya Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya Nah, jika sudah terima kasih banyak Dan mari kita mulai Yep, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak heran lagi Jika Sang Kaisar Lautan Aka Gamino Seng Menjadi salah satu karakter yang diakini akan berperan penting Di akhir cerita One Piece nantinya Entah itu Seng akan membela pihak pemerintah dunia Atau justru para bajak laut Namun yang jelas Salah satu tujuannya untuk mendapatkan harta kanun One Piece Menjadi sebuah bukti nyata Bahwa kelompok bajak laut rambut merah akan menjadi pesaing terberat Bagi kelompok bajak laut topi jerami Ataupun kelompok tertentu Yang juga ingin mendapatkan harta kanun One Piece Artinya, bukan hal yang tidak mungkin Suatu saat nanti Kelompok bajak laut topi jerami akan berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah Dan hal ini pun pastinya sudah disadari oleh Seng Sejak dirinya memutuskan untuk mendapatkan harta kanun One Piece Dengan kata lain Aka Gamino Seng tidak peduli sedikit pun Dengan Bartolomeo Meskipun dia merupakan bagian dari armada besar kelompok bajak laut topi jerami Yap, tentu saja ini sangat menarik ya bosku Jika nantinya Seng dan kelompok bajak lautnya benar-benar akan menghabisi Bartolomeo Maka sudah dapat dipastikan Ini akan menjadi pematik awal dimulainya konflik dengan kelompok bajak laut topi jerami Ataupun armada besar kelompok bajak laut topi jerami Jelas jika nantinya Luffy sampai mengetahui aliansinya bendrok dengan kelompok bajak laut rambut merah Tentunya ini menjadi sebuah pilihan yang sangat berat bagi Luffy Apakah Luffy akan membela aliansinya Atau justru membiarkan Seng begitu saja Perlu diingat Aka Gamino Seng adalah karakter yang tidak segan menghabisi siapapun Yang membuatnya sangat marah Dan memin rasa kalian semua para fan One Piece sudah mengetahui Apa yang terjadi kepada Eustaz Kapten Kit Jadi tidak menutup kemungkinan Bartolomeo akan menerima nasib yang buruk Sama seperti halnya Eustaz Kapten Kit Atau justru lebih buruk dari itu Lalu kemudian di sisi lain Seng yang juga mengawasi pergerakan kelompok bajak laut Kurohige Menjadi sebuah bukti nyata Bahwa Aka Gamino Seng tidak akan membiarkan Kurohige untuk mendapatkan harta karun One Piece Dan menjadi ancaman bagi dunia One Piece Karena seperti yang kita tahu jika Kurohige berhasil mendapatkan harta karun One Piece Maka tujuannya untuk menguasai dunia One Piece Benar-benar akan terwujud Dan itulah yang disadari oleh Seng saat ini Selain itu Hal ini juga yang dikaitkan oleh para fan One Piece Kenapa Seng baru melakukan pergerakan untuk mendapatkan harta karun One Piece Ketika Luffy berhasil membangkitkan kekuatan awak keningnya Ya Aka Gamino Seng sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk melawan Kurohige Itu sebabnya Seng akan memanfaatkan kekuatan buah iblis nikah Untuk melawan dan membalaskan dendamnya kepada Kurohige Sehingga sangat masuk akal Jika pergerakan yang dilakukan oleh Kurohige ke pulau Egghead Akan memancing sang kaisar lautan Aka Gamino Seng Untuk datang Dan terlibat dalam pertempuran yang terjadi di pulau Egghead Sehingga hal ini juga yang akan menentukan jawaban Apakah Aka Gamino Seng Akan berada di pihak pemerintah dunia Atau berada di pihak kelompok bajak laut topi jerami Oke kayaknya cukup segini dulu analisa mengenai pergerakan kelompok bajak laut rambut merah Dan spoiler singkat yang diberikan oleh sang editor One Piece Jadi bagaimana menurut nakama semua Jika kalian punya pendapat lain Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Sampai jumpa